Kalian pernah mengalami luka memar? Memar atau lebam merupakan kondisi yang umum terjadi, terutama pada anak-anak Biasanya memar ini muncul akibat adanya benturan yang menyebabkan pecahnya pembuluh darah kecil Nah di video kali ini, aku bakal bahas tentang luka memar dan gimana cara mengatasinya Jadi tonton video itu sampai akhir Dan buat kalian yang baru aja mampir di channel ini Welcome, nama aku Karissa Kalau misalnya kalian belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, nyalain lonceng notification, dan follow aku juga di Instagram Selain adanya benturan, memar juga bisa diakibatkan oleh aktivitas yang berlebih Seperti aktivitas fisik atau olahraga yang berat Umumnya, memar ringan akibat benturan dapat hilang dalam waktu 2-3 minggu Tapi dalam beberapa kasus, ada memar yang membutuhkan waktu lebih lama untuk sembuh Ini dia beberapa tahap perubahan warna pada luka memar atau lebam Sesaat setelah terbentur, kulit akan terlihat merah Dan kita mulai menyadari bagian tubuh yang terbentur Mulai terasa nyeri, menjadi sedikit bengkak, dan terasa nyeri ketika disentuh Biasanya, 1 atau 2 hari setelah benturan Warna memar akan menjadi biru atau keungguan Perubahan warna ini umumnya disebabkan karena kekurangan oksigen Dan juga pembekakan di sekitar area memar Akibatnya, hemoglobin yang berwarna merah akan berubah menjadi biru Memasuki hari ke-6, biasanya warna memar akan berubah menjadi kehijauan Hal ini menandakan hemoglobin dalam darah mulai terurai Dan proses penyembuhan sedang berlangsung Setelah kurang lebih seminggu, luka memar akan berubah warna menjadi lebih terang Yaitu berwarna kuning pucat atau coklat muda Tahap ini adalah tahap terakhir proses penyembuhan memar Memar tidak akan berubah warna lagi Melainkan menghilang secara perlahan dan kembali ke warna kulit asli Jika kita mengalami memar, ada beberapa cara pengobatannya Yang pertama, kita bisa kompres dengan es Suhu dingin akan meredakan proses peradangan dan pembekakan pada memar Selain itu juga, es akan membantu meminimalkan jumlah darah yang keluar Dari pembuluh darah kecil ke jaringan sekitar Kita bisa kompres bagian tubuh yang memar Tapi disarankan untuk membungkus es dengan handuk terlebih dahulu Jadi hindari menempelkan langsung es ke kulit Kompres lama kurang lebih 20-30 menit Yang kedua, angkat bagian tubuh yang mengalami memar Setelah luka memar terjadi, cobalah memposisikan bagian tubuh yang memar lebih tinggi dari dada Misalnya, kalau memar itu terjadi di kaki Kita bisa duduk atau tiduran dengan menyanggah area yang memar dengan bantal Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi aliran darah ke area yang memar Sehingga ini dapat meredakan pembekakan Yang ketiga, setelah 2 hari mengompres dengan es Kita ganti dengan kompres air hangat Suhu panas dapat mempercepat aliran darah Sekaligus mempercepat perubahan warna kulit kembali seperti semula Gunakan kain atau handuk yang sudah direndam dengan air hangat Dan kita bisa kompres ke area yang memar selama 10 menit Lakukan ini 2-3 kali sehari secara rutin Yang keempat, kita bisa mengoleskan obat salep yang mengandung heparin sodium Selain dengan cara-cara tersebut, kita juga bisa membantu mempercepat pemulihan Dengan cara mengoleskan obat salep yang mengandung heparin sodium Heparin sodium diekstrak dari 2 sumber protein hewani Yaitu porsin dan bovin Dimana bovin adalah protein yang terbuat dari sapi Heparin bekerja dengan cara melarutkan gumpalan darah Di bawah permukaan kulit akibat memar Membantu mengurangi peradangan Serta melancarkan peredaran darah Efek samping penggunaan obat ini umumnya minim dan jarang terjadi Tapi terkadang dapat menimbulkan alergi Perlu diingat, gel yang mengandung heparin tidak disarankan untuk dioleskan pada luka yang terbuka Jadi kita nggak boleh sepelekan luka dalam Sebaiknya kita juga harus menyediakan gel heparin ini pada kotak P3K kita Dan jangan lupa untuk pilih yang udah bersertifikat Bepo Perlu diingat juga kalau misalnya luka memar itu semakin membesar Dan nyerinya juga nggak kunjung hilang Atau memar muncul setelah kita mengkonsumsi obat pengencer darah Adalah kondisi yang perlu kita waspadai Karena itu disarankan untuk segera memerisakan diri ke dokter Bila mengalami hal tersebut Atau bila memar muncul tanpa sebab yang jelas Jadi itu tadi beberapa penjelasan tentang luka memar dan lebam Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian Jangan lupa untuk like dan share Dan tungguin juga video-video aku yang selanjutnya Thank you so much for watching I'll see you on my next video Bye-bye